Jenazah Vanessa Angel dan suaminya Febri Andrian Syah tiba di rumah sakit Bayangkarapolda, Jawa Timur di Surabaya pada Kamis siang. Dua korban kecelakaan lalu lintas di Tol Nganjuk, Jawa Timur langsung dibawa ke kamar mayat untuk menjalani pemeriksaan atau otopsi. Jenazah Vanessa Adzani atau Vanessa Angel dan Febri Andrian Syah, suaminya, dibawa dua ambulans berbeda. Jenazah tiba pukul 14 lebih 50 menit dan langsung menuju ruang kamar mayat rumah sakit Bayangkarapolda, Jawa Timur. Sejumlah rekan kedua korban terlihat datang ke rumah sakit dan dipersilahkan polisi masuk ke kamar mayat. Sedangkan tiga penumpang lain yang selamat dalam kecelakaan jalan tol Jakarta-Surabaya, kilometer 672.400 ini dilarikan ke rumah sakit di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Salah satu yang selamat adalah anak Vanessa Angel yang masih balita. Dua korban luka-luka lain adalah pengasuh anak dan supir. Polisi menduga kecelakaan terjadi karena supir kelelahan dan mengantuk. Terima kasih telah menonton!